Video viral memperlihatkan detik-detik 4 orang meninggal tersambar kereta api Fajar Utara di Karawang pada minggu 22 September. Satu kepala korban dilaporkan tersangkut hingga baru dievakuasi saat kereta berhenti di stasiun Subang. Lantas beginilah kronologi kecelakaan maut tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, korban berinisal AA, 37 tahun, Mai, 7 tahun, TA yang merupakan warga kampung Sukaati Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Sementara satu korban lainnya berinisial S, 63 tahun, yang merupakan warga Dusun Daringo. Kronologi peristiwa itu bermula saat tiga korban sedang berolahraga pagi di perumahan Ariwiga. Lantas ketiganya hendak menyeberang perlintasan rel tersebut yang dibantu oleh S. Nahasnya, keempat orang itu tersambar ke Afajar Utara dari arah Cirebon menuju Jakarta. Masinis pun sempat menyembunyikan klakson memperingatkan penyeberang yang akan melintas. Sementara Kapolsek Kota Baru Ibtu Suherlan mengatakan, kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suherlan mengatakan, tubuh ketiga korban tergeletak di sekitar lokasi kejadian. Sementara satu korban kepalanya tersangkut di bagian depan kereta. Bahkan kepala korban baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok BUC, Kabupaten Subang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!